Setelah kita melihat proses-proses yang digunakan oleh para teolog dan beberapa naskah historis yang mewakili pandangan Injili, marilah kita beranjak kepada aspek ketiga dari pandangan teologis tentang atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan, penataan hal-hal ini dalam teologi sistematika. Setelah kita lihat bahwa naskah-naskah historis yang berbeda dan teolog-teolog yang terkemuka menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam cara-cara yang berbeda. Sayangnya, keragaman ini seringkali menyebabkan siswa-siswa yang belum berpengalaman mengalami kendala dalam menentukan daftar yang mana dari atribut-atribut ilahi ini yang benar. Tetapi dalam kenyataannya, ada suatu sistem penataan yang mendasar bagi atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Di bagian depan dari pelajaran ini, kita telah melihat bahwa manusia mendapat hak istimewa, yaitu lebih serupa dengan Allah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Dan karena ini, kitab suci seringkali mendeskripsikan Allah dalam karakteristik manusia. Dalam banyak hal, fokus Alkitab pada kemiripan antara Allah dan manusia ini amat penting dalam teologi sistematika untuk menata atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Para teolog sistematika selama berabad-abad dengan berbagai pengakuan iman percaya dan pernyataan keyakinan dan sebagainya, telah menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan dalam berbagai cara yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, apabila Anda mengamatinya dan mulai mempertanyakan mengenai mengapa hal ini yang didahulukan, dan yang itu nomor dua, dan yang lain nomor tiga, maka prinsip utama yang akan Anda jumpai berulang kali dalam berbagai cara ialah bahwa manusia menyusun atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan ini menurut caranya memahami siapa manusia. Dan alasannya ialah karena kita adalah gambar dan rupa Allah, dan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan adalah hal-hal di mana dia seperti kita. Maksud saya, kenyataannya Alkitab tidak memberi kita daftar dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Kita semua tahu bahwa ilmu pengetahuan modern seperti biologi, antropologi, psikologi, dan sosiologi Menawarkan berbagai cara yang berbeda untuk memahami apa artinya menjadi manusia. Ada beberapa dari perspektif-perspektif modern ini yang kontribusinya besar. Ada juga yang keliru dalam memahami natur manusia yang sebenarnya. Namun sebagaimana telah kita katakan di depan, teologi sistematika tradisional berfokus pada tiga hal utama, di mana manusia khususnya mirip dengan Allah. Tiga dasar pemikiran dari apa artinya diciptakan menurut gambar Allah ini sangat besar dampaknya pada cara-cara para teolog sistematika mengkategorikan atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan. Secara umum, semua kesempurnaan Allah yang dapat dikomunikasikan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar dari atribut-atribut ilahi yang berkaitan dengan hal-hal di mana manusia mirip dengan Allah. Atribut-atribut intelektual Allah Atribut-atribut kehendaknya Dan atribut-atribut moralnya Kita dapat dengan mudah melihat bahwa hikmat, kuasa, dan kebaikan Allah yang disebutkan dalam artikel pertama dari Oxford Confession sejalan dengan tiga kategori besar ini. Kuasa berkaitan dengan kehendak Allah Dan menggambarkan atribut kehendak Allah Dan kebaikan berkaitan dengan atribut moral Allah Hal yang sama berlaku pada keempat atribut yang dapat dikomunikasikan yang tercatat dalam Belgian Confession Istilah bijaksana Masuk dalam kategori atribut intelektual Allah Maha kuasa menggambarkan atribut kehendak Allah Dan ungkapan adil atau benar dan baik Menggambarkan atribut moral Allah Dengan cara yang sama Jawaban keempat dari Westminster Shorter Katekism Mengikuti pola yang serupa Setelah kategori yang tidak begitu lazim yaitu hakikat atau eksistensi Allah Hikmat menggambarkan atribut intelektual Allah Kuasa menggambarkan atribut kehendak Allah Dan atribut moral Allah Mencakup kekudusannya Keadilannya Kebaikannya Dan kebenarannya Pengamatan-pengamatan ini mengilustrasikan Bahwa meskipun naskah-naskah historis ini Tidak persis sama Namun tidak menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan Meskipun berbeda-beda Semuanya berfokus pada kesempurnaan-kesempurnaan Allah Yang dapat dikomunikasikan Berdasarkan tiga karakteristik utama Yang dimiliki bersama oleh Allah Dan manusia sebagai gambar Allah Pengelompokan dalam tiga kategori ini Juga membantu kita Dalam mengkaji variasi-variasi Yang dibawa oleh setiap teolog Misalnya Menambahkan pengetahuan Allah pada hikmat Allah Adalah suatu cara Untuk membedakan dua aspek Dari atribut intelektualnya Menambahkan istilah kedaulatan Di samping istilah yang lebih tradisional Yaitu kuasa Membedakan dua aspek dari atribut kehendak Allah Dan menambahkan istilah-istilah seperti rahmat dan kasih Membedakan berbagai atribut moral Allah Dengan demikian Dengan penuh keyakinan kita dapat mengatakan Bahwa ada kesatuan yang mengagumkan Dalam teologi sistematika ijili Terkait hal-hal apa yang dapat dianggap Sebagai atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Meskipun selalu ada kemungkinan Untuk mengembangkan kesempurnaan-kesempurnaan ini Dalam cara-cara yang berbeda Atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan Hampir selalu akan tercakup Dalam kategori-kategori besar yang sama Dari atribut-atribut intelektual Kehendak dan moral Allah Kita telah membahas berbagai pandangan teologis Tentang atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Dengan meninjau proses-proses Yang digunakan oleh para teolog sistematika Beberapa naskah historis Dan penataan secara logis Dari aspek teologi proper ini Kini marilah kita beranjak Kepada pertimbangan keempat Beberapa implikasi praktis Dari perspektif-perspektif teologis ini Ada banyak cara yang bisa kita pergunakan Untuk menelusuri implikasi-implikasi praktis Dari atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan Tetapi untuk menyederhanakan Kita hanya akan melihat kedua arah Pertama, kita akan membicarakan harapan kita Tentang Allah Dan kedua, kita akan membahas Bagaimana kita meneladani Allah Mari kita mulai dengan melihat Harapan seperti apa yang seharusnya kita miliki Tentang Allah Ketika merenungkan atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Patut disayangkan Bahwa banyak pengikut Kristus yang tulus Ketika belajar tentang atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Seringkali salah menangkap Bagaimana Allah bertindak di zaman Alkitab Dan mereka menciptakan harapan-harapan palsu Tentang bagaimana seharusnya Allah bertindak Dalam kehidupan mereka di masa kini Atribut-atribut Allah Selalu benar tentang dia Bukan kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak Tidak pernah berubah Namun ini bukan berarti Bahwa semua atribut Allah Yang dikomunikasikan Akan terlihat jelas Bagi setiap orang Pada setiap saat Tak terhitung banyaknya Contoh kisah Alkitab Yang memperlihatkan Bahwa Allah sendiri tidak berubah Dan apa yang dilakukannya Dalam kehidupan kita Tidak pernah bertentangan Dengan siapa dirinya Untuk memiliki harapan Yang Alkitabiah tentang Allah Kita perlu mengingat perbedaan Yang telah kita bicarakan Beberapa kali dalam seri ini Perbedaan diantara Atribut-atribut Allah Dan manifestasi historisnya Setelah kita lihat Bahwa semua atribut Allah Termasuk atribut-atributnya Yang dapat dikomunikasikan Tidak terhingga Tidak terikat oleh waktu Dan bebas dari segala perubahan Namun ketika Allah Berrelasi dengan ciptaan yang terbatas Temporal dan dapat berubah Ia memanifestasikan Atribut-atributnya Dalam cara-cara yang berbeda Pada waktu-waktu yang berbeda Beberapa manifestasi Berlangsung dalam waktu yang cukup panjang Ada yang hanya terjadi Di sana dan di sini Dari waktu ke waktu Tetapi wahyu umum Dan catatan sejarah Alkitab Menyatakan dengan jelas Bahwa Allah Memperlihatkan atribut-atributnya Dalam cara-cara yang Tidak pernah dapat Diramalkan sepenuhnya Perhatikan bahwa Ini berlaku bagi Ketiga kategori tradisional Dari atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Atribut-atribut intelektual Allah selalu benar Tentang dia Ia selalu tahu Segalanya dan bijaksana Ada kalanya Allah mewujudkan pengetahuan Dan hikmatnya Secara gamblang Dalam sejarah Alkitab Dan dalam kehidupan Kita di masa kini Tetapi ada kalanya Ia tidak melakukan hal ini Karena itulah Ada tokoh-tokoh Alkitab Yang dengan suka cita Menerima apa yang Allah nyatakan kepada mereka Sedangkan orang-orang lain Merindukan pengertian Yang lebih mendalam Akan pemikiran Allah Demikian pula Atribut-atribut kehendak Allah Tidak pernah berubah Ia selalu maha kuasa Namun Sepanjang sejarah Alkitab Dan juga dalam kehidupan kita Ada kalanya Allah Menunjukkan kuasanya Secara dasyat Dan ada kalanya Ia tidak melakukan hal itu Karena itulah Tokoh-tokoh Alkitab Kadang-kadang berseru Nyaring Memuji Allah Atas segala perbuatannya yang besar Tetapi ada waktu-waktu Dimana mereka berseru Kepada Allah Untuk menyatakan kuasanya Sementara mereka Menderita Di bawah Kezaliman musuh-musuh mereka Dan hal yang sama Dapat dikatakan Tentang atribut-atribut Moral Allah Yang tidak berubah Allah selalu baik Kudus Adil Benar Penuh kasih Murah hati Dan penuh rahmat Namun Sejarah Alkitab Dan pengalaman kita Sebagai manusia Dengan jelas menunjukkan Bahwa Allah Memperlihatkan atribut-atribut Moral ini Dalam cara-cara Yang berbeda Ada kalanya Kebaikannya sangat jelas Hingga semua orang melihatnya Tetapi pada waktu-waktu lain Kebaikannya sulit Untuk dikenali Karena itu Banyak tokoh Alkitab Yang memanjatkan syukur Untuk berkat-berkat Yang mereka terima Sedangkan yang lain Berkeluh kesah Karena kesulitan-kesulitan Dan pencobaan-pencobaan Yang mereka alami Semua variasi ini Menunjukkan Bahwa untuk memiliki Harapan yang benar Tentang Allah Penting untuk mengenali Atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Dari cara-cara dia Memanifestasikan Atribut-atribut ini Dalam sejarah Saya berpendapat Bahwa persoalan Untuk dapat melihat Hikmat Kasih Kuasa Allah Hal-hal seperti ini Dalam penciptaan Pada umumnya Lebih merupakan Masalah perspektif manusia Ketimbang diri Allah sendiri Salah satu ayat pengingat Yang penting bagi saya Terdapat dalam Masmur Pasal 73 Di mana Pemasmur mulai Dengan suatu ratapan Mengenai kemunjuran Orang-orang kaya Dan orang-orang fasik Dan hal-hal seperti itu Dan aku berusaha hidup bagimu Tetapi sepanjang hari Aku kena hukum Tetapi kemudian Anda lihat Ada sebuah titik balik Pada pertengahan Masmur ini Di mana ia mengatakan Hal itu menjadi Kesulitan di mataku Sampai aku masuk Kedalam tempat Kudus Allah Dan memperhatikan Kesudahan mereka Agustinus bisa berbicara Tentang perlunya penyembuhan Jiwa-jiwa Karena dosa telah Begitu merusak kita Sehingga cara kita berpikir Menangkap Memahami hal-hal Semuanya salah Karena jiwa kita Memerlukan kesembuhan Dari Allah Dan hanya setelah Allah melakukan Suatu pekerjaan Barulah kita benar-benar Dapat mengerti Dan menafsirkannya Secara benar Jadi masalahnya Bukan pada Allah Tetapi pada persepsi kita Dan saya hanya dapat Mengatakan bahwa Ketika seseorang Semakin mendekat kepada Allah Maka ia akan mulai Melihat lebih jelas Bagaimana atribut-atribut Yang ideal dari Pekerjaan Allah Ini terungkap Tetapi ini bukan Persoalan Allah Ini masalah kita Implikasi praktis Dari atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Bukan hanya berkaitan Dengan harapan kita Tentang Allah Tetapi juga menunjuk Betapa pentingnya Kita meneladani Allah Kitab suci tidak pernah Mendorong manusia Untuk berusaha Meneladani Atau mencontoh Atribut-atribut Allah Yang tidak dikomunikasikan Kita bukan Dianjurkan Untuk menjadi Tak terhingga Kekal Atau tidak berubah Sebaliknya Kitab suci mengajak kita Untuk merendahkan diri kita Dalam menyembah Dan menyanjung Allah Karena ia begitu jauh Berbeda dari kita Dalam hal ini Tetapi berulang kali Kitab suci mendorong kita Untuk mencontoh Atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Misalnya dalam Lukas Pasal 6 Ayat 36 Yesus berkata Hendaklah kamu murah hati Sama seperti Bapamu adalah murah hati Disini Yesus Menasehati murid-muridnya Untuk mencontoh Kemurahan hati Allah Dan ia menerapkan standar Untuk kemurahan hati manusia Kemurahan hati itu Harus seperti Atribut moral Dari kemurahan hati Allah Paulus juga Memberikan perintah serupa Dalam Efesus Pasal 4 Ayat 32 Hendalah kamu ramah Seorang Terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Setelah mengampuni kamu Mencontoh kebaikan Allah Dalam keramahannya Dan kasih mesranya Adalah standar kebaikan Bagi setiap orang Yang mengikut Kristus Demikian pula 1 Petrus pasal 1 Ayat 15-16 Menasehati kita Hendalah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia yang kudus Yang telah memanggil kamu Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Disini penulis Menafsirkan panggilan Untuk hidup kudus Yang berulang kali Kita jumpai Dalam kitab imamat Sebagai panggilan Untuk menjadi serupa Dengan Allah Kitab suci Mengatakan secara jelas Bahwa Allah itu kudus Dan dalam 1 Petrus Kita dipanggil Untuk menjadi kudus Karena dia kudus adanya Jadi ketika kita hidup kudus Ketika kita berjalan Dalam kekudusan Ketika kita berpaling Dari dosa Dipisahkan dari dunia Dalam aspek itu Maka kita bukan saja Melakukan apa yang Allah minta kita lakukan Kita bukan hanya Berpaling dari dosa Karena ia memanggil kita Dan meminta kita Untuk melakukan hal itu Tetapi kita benar-benar Merefleksikan Satu karakteristik Yang vital dari Allah Yang vital dari Allah Kepada orang-orang lain Dan karena itu Saya berpikir Dalam bahasa Alkitab Kita harus menjadi kudus Karena dia kudus Dan kita melakukan hal itu Bukan hanya untuk Menyenangkan Tuhan Tapi untuk merefleksikan Karakternya Allah memanggil umatnya Untuk menjadi kudus Seperti dia kudus Dan karena itu Kekudusan Allah Adalah suatu hal Yang mempunyai signifikansi Praktis yang amat besar Bagi umat Allah Di sepanjang masa Di satu sisi Kekudusan berarti Dipisahkan dari sesuatu Dan dalam hal ini Artinya dipisahkan dari dosa Jadi sebagai umat Allah Kita dipanggil Untuk tidak terlibat Dalam dosa Tetapi secara positif Kekudusan berarti Menjadi serupa Dengan Allah secara moral Menjadi semirip mungkin Dengan dia Sejauh makhluk ciptaan Dapat menjadi seperti Allah Dan karena itu Kita berupaya keras Dalam segala sesuatu Yang kita lakukan Dimanapun Allah Menempatkan kita Dalam segenap Jangkauan relasi kita Dan pekerjaan Dan kegiatan kita Untuk menjadi seperti Allah Dalam hal ketiga kategori utama Dari atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Kita harus menyesuaikan Pikiran kita Dengan pikiran Allah Kita harus menyesuaikan Kemauan kita Dengan kehendak Allah Karakter moral kita Harus disesuaikan Dengan karakter moral Allah Namun kita harus Berhati-hati disini Sebagaimana telah kita lihat Allah memanifestasikan Atribut-atribut Intelektual Kehendak Dan moralnya Dalam cara-cara yang berbeda Ketika ia Berhlasi dengan ciptaannya Dan di dalam banyak hal Ini juga berlaku Bagi setiap orang Yang berupaya Meneladani Allah Berpikir seperti apa Yang dipikirkan Allah Bisa berarti Hal-hal yang berbeda Dalam situasi-situasi Yang berbeda Untuk melaksanakan Kemauan kita Menurut kehendak Allah Kita harus bertindak Dalam cara-cara Yang berbeda Pada waktu yang berbeda Untuk merefleksikan Karakter moral Allah Kita dituntut Untuk hidup Dengan cara yang benar Pada waktu yang benar Maka dari itu Umat Allah yang setia Harus belajar Untuk meneladani Allah Dalam terang dari semua hal Yang telah diperintahkannya Dalam kitab suci Kitab suci Menyediakan Tak terhitung Banyaknya petunjuk Untuk memandu kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita juga belajar Bagaimana menunjukkan Hikmat Allah Dalam berbagai situasi Dengan jalan Menerapkan semua Yang diajarkan Alkitab Kita belajar Bagaimana mencontoh Kuasa Allah Dalam situasi-situasi Yang berbeda Dengan jalan Mempelajari banyak hal Yang mendorong kita Untuk melaksanakan Kemauan kita Dalam ketaatan Kepada Allah Dan kita belajar Bagaimana mencontoh Kebaikan Allah Dalam situasi-situasi Yang berbeda Dengan jalan Memperhatikan Semua perintah moral Dari kitab suci Kita menundukkan Diri kita Pada berbagai ajaran Kitab suci Dengan keyakinan penuh Bahwa roh kudus Bekerja dalam Kehidupan kita Mempersiapkan kita Untuk hari itu Dimana kita akan Menjadi serupa Dengan Kristus Sepenuhnya Kita membaca Dalam 1 Yohanes Pasal 3 Ayat 2-3 Kita tahu Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya Kita akan menjadi Sama seperti dia Sebab kita akan Melihat dia Dalam keadaannya Yang sebenarnya Setiap orang Yang menaruh Pengharapan itu Kepadanya Menyucikan diri Sama seperti dia Yang adalah suci Dalam pelajaran ini Kita telah Mempelajari Bagaimana Allah Seperti kita Dengan meneliti Atribut-atribut Allah Yang dikomunikasikan Kita telah melihat Dasar Biblika Untuk hal ini Dalam cara-cara Para penulis Alkitab Membandingkan Allah Dengan ciptaannya Khususnya Dengan manusia Yang diciptakan Menurut gambarnya Selain itu Kita juga Telah menyelidiki Bagaimana Para teolog sistematika Mengembangkan Sejumlah pandangan Teologis formal Terkait atribut-atribut Ilahi ini Kita mengamati Proses-proses Yang mereka gunakan Daftar-daftar Yang representatif Dalam naskah-naskah Historis Cara mereka Menyusun secara logis Atribut-atribut Allah yang dikomunikasikan Dan beberapa Implikasi praktis Dari perspektif-perspektif Teologis ini Bagi pengikut-pengikut Kristus Meskipun sulit dipahami Allah sangat berbeda Dari setiap aspek Dari ciptaannya Tetapi Seperti telah kita lihat Dalam pelajaran ini Ia juga seperti kita Dalam banyak hal Apabila kita menangkap Aspek doktrin Allah ini Kita akan semakin Memahami siapa Allah Dan kita juga Semakin mengerti Seperti apa Allah Mengendaki kita hidup Setiap hari Dalam kehidupan kita I believe in God The Father Almighty Maker of Heaven and Earth I believe in Jesus Christ His only Son Our Lord Who was conceived By the Holy Spirit And born of the Virgin Mary He suffered under Pontius Pilate Was crucified Died and was buried He descended into hell The third day He rose again from the dead He ascended into heaven And is seated At the right hand Of God the Father Almighty From there He will come to judge The living and the dead I believe in the Holy Spirit The Holy Catholic Church The communion of saints The forgiveness of sins The resurrection of the body And the life of everlasting Amen I believe in the Holy Spirit Terima kasih telah menonton!